Berikut adalah tutorial untuk melakukan posting berita, editing berita, dan melakukan penghapusan berita. Masuk terlebih dahulu sebagai administrator dengan cara klik log masuk, lalu masukkan username dan password, lalu klik log masuk. Klik menu post, lalu klik tambah baru. Masukkan judul berita. Lalu, masukkan isi berita. Pada kolom pengisian berita, kita dapat melakukan penebalan teks dengan cara menekan tombol B, atau kita dapat melakukan teks miring dengan cara menekan I. Layaknya seperti dalam menggunakan Microsoft Word. Selain itu, kita juga dapat menyisipkan foto pada video ini. Kolom isi berita. Dengan cara, klik tambahkan media. Lalu, kita dapat memilih berkas dengan cara pilih berkas yang terdapat pada komputer kita. Atau, kita dapat menyisipkan dari webline. Sebagai contoh. Copy URL gambar. Lalu, kita dapat memilih berkas dengan cara pilih berkas yang terdapat pada kolom sisipkan dari URL. Kita sisipkan dengan media yang sebelumnya. Klik sisipkan ke dalam post. Gambar, kita dapat meratakan rata kiri, rata tengah, atau rata kanon. Selain itu, kita dapat menyisipkan video ke dalam pengisian berita atau ke dalam berita. Untuk melakukan penyisipan video, video terlebih dahulu di upload ke YouTube. Lalu, copy URL dan paste di dalam pengisian berita. Atau sebagai contoh seperti berikut. Buka YouTube. Lalu, cari video yang telah kita upload. Copy URL di YouTube. Atau salin. Lalu, lepas kepada pengisian isi berita. Setelah itu, pilih kategori berita. Lalu, masukkan gambar utama. Klik terbitkan untuk mempublish berita atau menerbitkan berita. Klik lihat tulisan untuk melihat tulisan yang telah kita buat. Untuk melakukan penyisipan. Untuk penghapusan berita, kita dapat mengklik tombol buang, atau jika penghapusan lebih dari satu, kita dapat men-checklist, lalu pilih tindakan masal, lalu pindahkan ke tong sampah. Selanjutnya, klik terapkan. Untuk melakukan penyuntungan berita, dapat mengklik tombol sunting, lalu edit berita. Setelah itu, klik perbarui untuk memperbarui berita. Sekian tutorial ini. Terima kasih. Terima kasih.